musik 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 Hai para teman-teman ini memang diundang itu karena sahabat-sahabat memang berkalan-kalan baik jadi memang kapasitasnya sebagai diundang aja bukan kita datang diundang untuk nyanyi kita dikontrak sekian-sekian tidak seperti itu. Oke ya. Nah ketika Bunda datang ke TKP tempat ayahara melihat kerumunan begitu banyak? Saya kaget, saya kaget, saya kaget. Pas saya lihat ada rumah rumah yang di depan itu ucapannya Ya kok gini, ya gimana ceritanya gitu kan. Tapi ya karena saya, nawa itu nya, nawa itu untuk si Laturahmi ya jalan terus aja saya. Pas sampai di sana kemudian, ayo mbak blokosi dong, langsung gitu. Dia sebut-sebut lagu saya, mbak oleh-oleh dong. Ya gimana ceritanya ini? Ya gimana kalau kita punya penggemar yang sudah fanatik ya, rasanya gak mungkin kita untuk menolak. Kalau di posisi seorang penyanyi biasanya punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab moral. Kalau seandainya di daulat, kemudian kita menolak tuh rasanya ada beban. Jadi ya mau bangun saya harus nganyin gitu. Nah mau pertanyaan apa enggak sama Pak Surya, ini kenapa rame sudah boleh atau belum gitu? Nah justru waktu saya mau datang kesana itu saya udah telefon dulu sama orangnya, Pak Surya, saya panggil dia abang. Oke. Ini bagaimana ini suasananya seperti ini? Makanan juga menjadi masalah ya kan. Kan walaupun saya disitu sebagai undangan-undangan kekeluargaan, tapi kan kita ini judulnya artis kan. Ya kan? Biasanya gak usah ke tempat pesta ya. Kita di pasar aja kadang-kadang rame juga. Kadang-kadang kita di mal aja pasti orang juga, oh ini minta foto dong, ini akan terjadi kerumunan kadang-kadang seperti itu. Tapi karena bambar kita pasang niat aja kalau memang bambar kita niatnya mau meleponakan, yaudah. Memang benar, yaudah saya namanya punya nama-mama kekeluargaan ya. Buat saya gak akan masalah gitu. Benar setelah ada kejadian ini, merasa terjebak gak sih Pak Surya? Tadinya cuman udah ngewek, kenapa tiba-tiba busur ngani gitu. Merasa terjebak gak sih Bunda? Seperti itu. Seperti itu. Tapi kan saya tidak kaget, tidak kagetnya seperti ini. Seperti kalau saya datang ke kajatan saya sahabat atau saudara atau temen atau siapa ya. Biasanya kayak gitu spontanitas. Spontanitas sepertinya, tak ayo dong satu lagu kayak. Itu udah biasa seperti itu. Jadi kita kalau udah seperti itu, namun berkala tuh udah gak mikirin duir lagi. Ada rasa spontanitas dan solidaritas ya. Kalau seandainya saya nyanyi di Pangil nyanyi, kan saya nyanyi bukan sedikit kan. Saya ada satu hitungannya 8 lagu atau sekolah. Iya betul. Kan seperti itu? Iya, 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 iya. Berarti pernah di hajatan itu bisa dibilang, sorry. Rasa sosial itu harusnya tidak memungut, maaf, saya harus bilang, tidak memungut bayaran gitu kepada Pak. Sorry atau gimana pun sebagai sahabat? Ya kan saya bilang bahwa ini saya diundang sebagai kondangan. Oh, oke. Ini kondangan saya, ini, 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 ini. Kalau udah waktu kan tengok-tengokin. Oke. Ya, ini kan yang udah kesian kalinya, jadi. Oh, bukan. Iya, maksudnya itu udah kesian kalinya. Oke. Memang Pak Suria itu sahabatnya banyak ya. Artis-artis itu deket, musisi-musisi. Keluarganya itu bagus. Mudah, Pak Suria hari yang sama sama Pak Haji atau beda-beda? Iya. Karena kita kabarnya kan sebelum Pak Haji Magun juga ada wayang golek. Iya, iya. Saya dikitnya seperti itu. Jadi, kalau nggak salah, malam sebelumnya ya. Kalau nggak salah, waktu ada wayang golek. Kalau saya kan, waktu datang itu saya, karena macet ya. Kalau nggak sama itu jam apa ya? Amalnya jam setengah tiga ya. Oh, setengah setengah. Kalau nggak lama, apa tidak. Kok nggak mau, ya. Iya, berarti Bunda dulu sudah ada. Saya dulu ada teman-teman yang lain juga ada di sumo. Sampai kita anggap di. Lengkapan rumah. Gimana kalau udah temen ya saya? Oh, udah sahabat. Kalau masing-masing ini udah bisa kalah. Rasanya kalau nggak datang, salah gitu. Bunda, kondisi di sana, padahal pasti Bunda memang sangat-sangat ramai gitu. Banyaknya masyarakat yang butuh hiburan gitu. Itu saya kanket di situ. Kalau ternyata saya pikir, saya pikir itu ada hanya beberapa orang, keluarga, tetangga-tetangga dekat. Tapi ternyata di sana memang lumayan lame. Walaupun tidak belum bludak ya, kalau punya kondisinya ya. Tapi ya termasuk ada penonton. Bunda, ini kan memang tidak dubus tugas, kemarin aku mengocerah tidak akan ditutup secara hukum. Ya, tapi kan jangan catatan, catatan. Saya pakai masker. Pakai aturan. Tapi Bunda, kalau misalnya sayangnya masih ada pihak yang mungkin mau membawa ini ke jalur pembunda dan utang hajikan, dan yang dilihat di sini Bunda sama Pak Haji kan anak publik figur kita. Apa yang orang Bunda dan Pak Haji? Ya kita ngomong apa adanya aja. Saya berharap ada kebijakan lah. Bahwa kita memang, kita kan bercerita. Tapi di situ kita diundang untuk menyanyi. Kalau udah nyanyi, saya nyanyi itu 8-10-12 lagu. Setara profesional ya. Iya kan? Kita juga bisa dilihat secara berpakaian seperti apa. Kalau? Belah nyanyinya juga tidak berpakaian. Berapa lagu sih? 2-3 lagu. Ya, sampai itu. Kalau misalnya biasa kan aku 8. Umum paling sedikit tuh 7-8 sampai 15. Sampai 12. Terakhir. Masih sampai sekarang masih berubah. Makin dengan pasal yang tersebut, atau ada sedikit, setelah kita namanya begini jadu begini gitu. Masih baik. Persahabatan udah lama sayang. Oke, terima kasih. Dari aku masih kecil. Iya. Tapi tidak ada, tidak mengganggu ya. Ada persahabatan bunda, mahaji dan... Iya, sama-sama prihatin lah gitu. Udah mudah bisa selesai dengan baik. Kemudian pelajaran juga buat kita-kita bahwa kalau seandainya nanti diundang-undang kayak gini lagi ya, mikir dua kali tiga kali lah. Walaupun niatnya kita, niatnya kita baik. Niatnya kita kondangan. Tapi kalau buntunya kayak gini ya, kita masih berpikir ulang lagi. Oh, itu bantaran bunda. Itu sesebun. Iya.